selamat menikmati yang pasti bagi pemula jadi ini pucu buah delima kami ambil dari pohon yang berkualitas silahkan kawan-kawan simak video berikut ini jadi pucu delimanya kami ambil dari sini dari tanaman ini jadi ini tanaman delima dalam pot kami umurnya kurang lebih 2 tahun untuk caranya cukup mudah yang pertama daunnya kita potong hati-hati karena pucu buah delima ini mempunyai duri kita biarkan beberapa lay daun saja yang mana fungsinya itu seperti biasa ketika stek ini tumbuh daun tetap segar tetapi sebaliknya jika stek mati daun akan rontok langkah selanjutnya ini kita runcingkan ya seperti ini ini fungsinya untuk mempermudah pertumbuhan akar ya akar akan keluar dari sini ya selanjutnya sediakan media tanam ya jadi ini media tanam yang kami gunakan tempatnya dari aquaglass bekas dan tanahnya dari tanah hasil bakaran ya kita harus kembakar dan jangan lupa yang paling penting itu tanahnya harus dalam keadaan lembab ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan stek nantinya cara penanamnya kita tinggal tancapkan saja ya karena kita tidak menggunakan perangsang akar ya kita padatkan ya seperti ini jadi jika sudah disini ada tahapan dua tahapan ya bisa menggunakan penutup atau tidak jika kawan-kawan tidak menggunakan penutup kawan-kawan wajib untuk menyiramnya pagi dan sore hari ya jadi kami sarankan untuk menggunakan penutup saja ya agar tidak repot ini kita tutup ya selanjutnya kita ikat ya menggunakan karet ya ya kita ikat seperti ini ya jika sudah kita tinggal letakkan di tempat yang terduh ya bisa di bawah pohon ataupun di samping rumah mengapa? agar tidak terkena pencahayaan matahari secara langsung ya oke kita tunggu kurang lebih dua minggu sampai stack ini tumbuh ya jika kawan-kawan ingin melihat hasilnya kami sudah ada ya ya ini buah delima yang sudah kami lakukan penyetekannya kurang lebih dua bulan yang lalu ya ya disini dia sudah tumbuh tunas mari kita lihat ya ini ya sudah berumpun jadi ini sudah tumbuh tunas baru ini ya akarnya belum tumbuh karena usianya masih dua minggu ya pertumbuhan akar akan tumbuh kurang lebih usianya 50 hari ya ya oke kawan-kawan ini kita tutup kembali selamat mencoba ya jika videonya bermanfaat jangan lupa tekan like komen dan subscribe ya terima kasih selamat menikmati